Jika pada pelatihan gelombang 1, disenaker membuka setidaknya 9 jurusan pelatihan, pada gelombang kedua ini hanya membuka 7 jurusan keahlian. Peserta pelatihan pun sedikit digurangi, dari tahun lalu berjumlah 144 peserta, sekarang menjadi 112 peserta. Pengurangan ini sendiri dengan tujuan untuk memfokuskan pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar dan industri. Pada pelatihan BLK, gelombang 2 ini dibuka jurusan menjahit, junior teknisi support, teknisi pendingin AC, instalasi tenaga, autocad, operator basic officer, dan akuntansi. Seperti yang dijelaskan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapalong, Syaiful Ihwan. Melalui pelatihan ini diharapkan mampu membangun keterampilan dan keahlian peserta, serta membuka lapangan pekerjaan. Di perusahaan, kita lebih hebah menginginkan mereka juga bisa dengan keterampilan yang mereka dapat nantinya dengan keahlian yang mereka miliki, mereka mampu membangun diri untuk berusaha sendiri atau berwirausaha. Dari mereka kemampuan berwirausaha ini dengan keahlian yang ada kan, mereka bisa kelapaan kerja baru bagi kawan-kawan yang ada di sekitar. Salah seorang peserta pelatihan, Zainur Rahman Optimis, akan membuka usaha pendingin AC usai mengikuti pelatihan ini. Itulah yang kita pikirkan untuk masyarakat depannya, kami sekarang sudah mulai melapasal masyarakat ke AC. Kalau dulu kan jarang, di dalam kabarnya, baru banyak orang AC. Sekarang rumah yang kecil pun sudah mulai pakai AC. Jadi mungkin prospeknya itu aja ke depannya. Pelatihan rencananya akan berlangsung selama sebulan untuk jurusan teknis dan 25 hari untuk jurusan klasik officer. Purnama Sari, Tivita Balong melaporkan.